hai oh yes jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas tentang keyboard laptop ya bagi temen-temen kalau keyboardnya error bisa kayak begini ya jadi angkanya ini susah dipencet ya angka 56 kemudian kalau 432 ini bisa 456 enggak mau 78 bisa sedangkan ini password mengundangkan angka kemudian delete juga susah ya kita harus memasang keyboard eksternal ya yang USB nya itu seperti ini jadi jangan kabel yang masih bulat tapi yang kotak ya seperti ini nih kabel USB ya colokin baru ini nyala ya ataupun keyboard yang biasa ya Nah ini nyala ya kalau untuk gaming dia nyala nah kemudian temen-temen hapus bisa menggunakan dari sini ya 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 hilang Nah kita masukkan password melalui keyboard sini 84 kemudian enter karena pakai itu 56 nya nggak bisa ya Oke semoga bermanfaat tutorial ini jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya sekian terima kasih